Hai 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 Kucing birahi kok di grooming? Buat kalian yang punya kucing Pasti masih bertanya-tanya kan Boleh gak sih kalau kucing birahi itu di grooming? Nah, pembahasan kita kali ini Tentang boleh atau tidak Terkait grooming kucing saat birahi Gak mau tinggalin infonya kan? Yuk simak video ini sampai habis ya Menanggapi sebuah pertanyaan Bolehkah kucing birahi di grooming? Maka jawabannya Antara boleh maupun tidak Tergantung dari pemilik itu sendiri Tapi sebenarnya Boleh-boleh aja kok Asalkan ada alasan Dimana kondisi kucing itu Memang diharuskan untuk di grooming Nah, berikut alasannya Pertama, membersihkan tubuh kucing yang kotor Karena biasanya kucing birahi Cenderung lebih sering main keluar Dan berguling-guling Sehingga tubuhnya akan mudah kotor Kedua, kucing kutuan dan jamuran Kondisi ini bisa membuat kucing merasa tidak nyaman Ditambah dengan birahi Bisa membuat kucing menjadi lebih stres Jadi untuk mengurangi faktor stres tersebut Kucing dengan kondisi tersebut Disarankan untuk di grooming Ketiga, mengurangi rasa birahi Tindakan grooming pada kucing Kondon katanya bisa membantu Mengurangi rasa birahi tersebut Sebab saat proses grooming Tuguh kucing akan dipijat-pijat manja Dan mendapatkan sentuhan ekstra Yang membuatnya nyaman Jadi buat sahabat velas yang mau grooming kucingnya Saat birahi Udah tau dong jawabannya apa Kalau ditanya gak perlu bingung lagi ya Tergantung tujuan dari groomingnya itu sendiri Tetap jaga kesehatan dan kebersihan tubuh si kucingnya velas Walau kondisinya sedang birahi Semoga video kali ini bisa membantu keresahan sahabat velas Kalau masih ada yang bingung Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan subscribe channel Vanovella Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe channel Vanovella